Hai tinggal di mana satu lagi kayaknya mah jatuh Bang soalnya dua tiga oke yang baru nyampe silahkan silahkan bagi pembuka acara dari pancing baru bersama warga Kejamatan Roli bersebelah bismillah nama-nama kita kita bang cari kita nih bang bangas bang 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 Mancing bareng, nabar, mancing bareng bersama warga. Nah, di sini lokasinya di daerah Situraulumbu. Kebetulan di sini ada semacam kayak empang, tapi cukup gede ini. Nah, jadi kegiatan ini Bagas lakuin, merangkul lah teman-teman komunitas mancing. Biar mempererat silaturahmi, mungkin yang tadinya nggak kenal saling kenal. Terus juga biar teman-teman ini juga ada acaranya semangat diwadahi lah sama Bagas, diakomodasi gitu. Kenapa untuk dilakukan mancing bersama sama warga? Jadi, kenapa dilakukan mancing bersama-bersama warga? Jadi kan sekarang sudah masuk masa kampanye resmi. Nah, Bagas ini masih muda, nggak mau lah bikin acara yang boring-boring, yang ngebosenin. Jadi, lebih merangkul teman-teman yang punya hobi macam-macam. Nah, kebetulan hari ini kita akomodir warga-warga, khususnya di Dapil 3, warga Rawalumbu Mustika Jaya Bantergebang yang punya hobi mancing ini ternyata cukup banyak. Jadi, kita akomodir, kita buatkan acara seperti ini, ya harapannya warga seneng lah sama acara hari ini. Mungkin yang sudah padat kerja dari hari Senin sampai Sabtu, di hari Minggunya ini bisa seneng-seneng mancing gitu. Bang, berapa sih yang diceburkan ikannya? Oke, yang diceburin, yang dilepas ke situ ini kurang lebih satu kintal, itu sekitar, tadi Bagas tanya ke Panditia itu sekitar 400-an ikan lah. Nah, konfirmasinya peserta ini sekitar 200-300 peserta. Nah, data pastinya Bagas belum dapat laporan, tapi estimasi pesertanya kurang lebih segitu sih. Kalau untuk program sendiri, Mas Pekas calonkan diri sebagai calonkannya apa? Jadi, untuk program kerja Bagas ke depannya, Bagas di masa kampanye resmi ini, pengen bikin yang nantinya besok ini berjalan, itu acara tebus murah minyak goreng buat masyarakat. Jadi, kan harga minyak goreng sekarang tinggi. Nah, di masa kampanye resmi ini, Bagas bikin tebus murah, pasar murah buat masyarakat. Mungkin ibu-ibu yang biasa beli minyak goreng harga Rp15.000-Rp16.000, Bagas bikin harganya Rp5.000 di acara itu. Terus juga, Bagas juga ada program pelayanan ambulan gratis. Jadi, buat warga-warga yang memang nanti amit-amit mengalami kondisi yang darurat dalam kesehatan, butuh ambulan, itu bisa langsung ditanganin sama ambulan yang Bagas kediakan. Terus juga, Bagas juga nanti akan bikin beberapa acara program juga. Kegiatan seperti ini, salah satunya contohnya memancing bersama masyarakat ini. Buat anak-anak muda, nanti juga ada lagi yang pernah sudah Bagas adakan, yaitu kegiatan Turnamen Mobile Legends. Nah, kurang lebih itu. Jadi, Bagas menitik beratkan kalau kegiatan itu nggak yang boring. Kita juga kasih contoh di sini bahwa berpolitik itu riang, gembira, dan menyenangkan. Harapan untuk siapa, nih? Harapan untuk Bagas sendiri. Semoga masyarakat juga melihat mana calon dewan yang benar-benar bekerja, mana yang mungkin cuma majang mukanya doang. Jadi, di sini Bagas sebagai perwakilan anak muda dapat kesempatan untuk mencalonkan diri jadi anggota dewan. Di sini Bagas memberikan contoh bahwa kita bisa kemas hal-hal politik itu dengan seru, tidak boring, tidak monoton, tidak membosankan. Karena mungkin yang banyak itu yang bosen-bosenin warga jadi kurang antusias. Nah, inilah salah satunya Bagas buktikan bahwa kita bisa sebenarnya bikin acara-acara politik ini yang seru-seru. Kedepannya Bagas berharap warga-warga ini senang sama acara yang Bagas bikin. Untuk Bagas pribadi, Bagas berharap. Semoga Bagas nanti insya Allah terpilih di 2024 nanti. Dan yang penting di usia muda seperti ini Bagas juga memberikan statement. Sekarang Bagas di usia muda ini fokusnya buat kerja ikhlas saja buat masyarakat. Karena nanti masyarakat endingnya yang menilai gimana kedepannya gitu. Oke, terima kasih. Marker, oh marker. Pajok, panti, pajok gimana nih? Bandi, ayolah. Kebunan. Ceprim banget. Ini tadi panggil, meng. Meng, meng, meng. Meng, meng. 1, 2, 3, 4. Oke. Iya, video ini pak. Oh, nanti cek fotnya nih. Tapi cek fotnya nggak? Bagas. Ya. Oh, hati-hati, cepat. Iya, silahkan kembali lagi ke tempat yang masing-masing. Duarannya masih ada kan tuh. Ada bobar lah. Ada jek fotnya nih. Jek fot, jek fot. Jek fot. Dia melalui pertamu udah dapat 200 ribu ya. Oh. Bawa ganti itu. Tiba, pokok yang pertama tadi. Apa? Apa? Apa sih, itu pak? Bawal ya? Iya. Cuma dua? Hah? Tidak, tiba-tiba. Nih. Tidak, tiba-tiba. Tidak, tiba. Tidak, tiba-tiba. Tidak, tiba-tiba. Nah, tadi udah kita lihat, saksikan liputannya. Ya, bersama Mas Bagas, ya, Mas Bagas merupakan caleg DPRD, Kota Bekasi dari Partai Nasdem, Dapil Tiga, Rawalumbu, Mustika Jaya, dan Bantar Kebang. Nah, beliau masih muda, umurnya 23 tahun ya, kalau nggak salah. Nah, dia itu mengadakan kegiatan mancing bareng, mebar katanya, yaitu udah naruh ikan dimari sekitar berapa, ada lima ratusan nih, satu kwintal ya katanya. Nah, memang kita harus caleg-calegin begini nih, yang kudu harus turun ke masyarakat, tapi kita pesennya nih Bang Pede, jangan cuma lima tahun sekali pas lagi suara, tapi kalau pas udah duduk juga turun, begitu. Nah, jadi dia contoh anak muda yang mau berkiprah di dunia politik, jadi politik itu adalah sesuatu yang baik, untuk regulasi yang baik untuk masyarakat, jangan kita antipati, gitu. Oke, saksikan Bang Pede terus, diliputannya, check it out! Serrrr! Hahaha! Terima kasih sudah menonton!